Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di Today's Dialogue Sosok dua pejabat yang ini jauh dari kesan seorang pejabat negara yang penuh dengan protokol air, dengan gaya kemimpinan yang khas Mereka tidak segan turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan Meski demikian banyak pihak yang mengkritisi mereka ini hanya mencari popularitas semata Berikut kita akan simak sekilas gebrakan yang telah dilakukan oleh Menek BUMN, Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD Kiprah Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, belakangan ini banyak menarik perhatian publik Dikenal sebagai sosok yang fenomenal dengan celetukan dan gayanya yang khas Dahlan mengundang perhatian sekaligus pertanyaan Terakhir, mantan dirut PLN ini mengamuk di pintu tol semanggi lantaran melihat antrean panjang di pintu tol Dahlan lebih-lebih geram lagi ketika mengetahui Dalam kondisi kemacetan itu hanya dua pintu tol yang dibuka dari empat pintu yang ada Dahlan pun bereaksi dengan membuka palang pintu tol dan membiarkan puluhan mobil lewat tanpa membayar Dahlan geram karena penyelenggara jalan tol PT. Jasa Marga tidak mengindahkan instruksi untuk membatasi antrean hanya lima mobil di pintu tol Gebrakan lainnya adalah ketika Dahlan memilih menumpang KRL untuk menghadiri rapat kabinet di Istana Bogor Dahlan juga diketahui tidak pernah menggunakan fasilitas kendaraan dan rumah yang disediakan negara dan memilih menggunakan kendaraan miliknya sendiri Sosok Mahfud MD tak kalah kontroversi Kiprah Mahfud sebagai ketua MK kerap menerobos aturan yang dianggapnya kaku Salah satu terobosannya adalah ketika memperdengarkan rekaman pembicaraan antara mantan Jamin Tel Wisnu Subroto dan tersangka kasus korupsi Angkodo Wijoyo Mahfud juga mendapat apresiasi dengan gerakannya untuk membersihkan MK dari korupsi Meski demikian, tak sedikit yang mengkritisi dan menudingnya sebagai orang yang mencari popularitas Mahfud juga dituding melakukan manuver saat mengungkap kasus M. Nazarudin yang berusaha menyuap sekjen MK, Janedri M. Ghafar Terlepas dari pro kontra tersebut, Indonesia saat ini memang membutuhkan para pemimpin tangguh Mereka yang berani mengambil risiko, bukan mereka yang hanya mampu bicara dan lebih memperdulikan citranya ketimbang nasib rakyat yang dipimpinnya Baik, langsung saya akan minta tanggapan ke Pak Mahfud dulu Bapak pernah dituding hanya untuk sekedar mencari popularitas, mencari kontroversi, terlalu banyak bicara ke publik, ada pernah? Ya pernah kan muncul di media masa bahwa itu hanya cari popularitas, mencari momentum, macam-macam Tapi saya tidak peduli, karena kalau saya memperdulikan itu, berarti saya tidak akan berbuat apa-apa Saya katakan, saya tidak ada peduli, Anda katakan saya makin populer karena ini, atau popularitas saya jatuh Saya tidak ada urusan, tapi ini yang menurut saya, saya harus lakukan sebagai pemimpin Apa yang menjadi pegangan Bapak ketika harus memilih? Seperti kita misalnya bicara mengenai kasus Pak Janedri pada waktu itu Bapak kan kemudian memutuskan untuk berkomunikasi dengan Pak S.B Bapak mengatakan Pak S.B ini kan masih teman saya, kurang lebih seperti itu ya Iya, karena begini kasus itu, ada fakta dia ngasih uang ke sekjen Fakta, uangnya ada Tetapi tidak ada kasus yang dia beli di situ Maka saya katakan, kalau dilaporkan ke KPK, kasus ini hilang Karena tidak ada kasus pindahan, paling uangnya disita oleh negara, tidak ada tugahan apa-apa Karena saya sudah melakukan hal yang sama, berkali-kali ke KPK hilang Nah, yang kali ini saya laporkan nanti ke Pak S.B, saya informasikan, bukan laporkan ini Pak Ada anak buah Bapak nih begini, ngasih uang tapi tidak tahu maunya apa Oleh sebab itu ini patut diduga saya melakukan, tapi duganya apa kalau secara hukum tidak bisa Saya sampaikan itu ke Pak S.B Tapi pada kenyataannya Bapak sekarang mulai dilirik-lirik juga begitu ya Pak ya Digadang-gadang untuk maju gitu, Capres 2014 gitu kan Nah, itu termasuk saya yang tidak peduli juga Tidak peduli juga, Pak? Tidak peduli juga, saya tidak ingin, apa namanya, menyatakan ya atau tidak Itu, itu urusan lain lah, tidak terlalu penting bagi saya Gitu, tidak, apa namanya, memang banyak, banyak yang menulis di koran, banyak yang namanya saya Saya katakan silahkan aja, saya tidak akan bilang ya, tetapi juga tidak akan bilang tidak Ya, itu hak Anda, saya bilang Oke, baik, saya beralih ke Pak Dahlan, kalau begitu, kalau Pak Dahlan, karena memang baru-baru saja terjadi Nanti ada beberapa rangkuman dari pendapat-pendapat di Twitter begitu Yang pro dan kontra mengenai apa yang Bapak lakukan, tadi saya sudah sebutkan Yaitu ketika membuka paksa gitu ya, pintu-pintu loket dan menggratiskan gitu Para pengguna tol gitu pada saat itu, tapi sebenarnya tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya Yang membuat pada saat itu Bapak merasa perlu melakukan tindakan Karena kan saya sudah 3 bulan menyampaikan kepada pengelola jalan tol Tidak boleh antrian itu lebih dari 5 mobil Kemudian tiap minggu saya ingatkan, eh ini masih terjadi Tiap minggu saya ingatkan, kemudian 3 hari sebelumnya saya lewat pintu tol Kali Malang 2 Juga masih panjang, jadi yang membuat saya berbuat itu adalah Pertama, sudah 3 bulan Karena sudah 3 bulan Dan itu Bapak sampaikan langsung begitu ya? Iya, berkali-kali Karena bisa saja saat itu misalnya Pak Dahlan angkat lepon gitu Nggak, nggak Di korum, dirapat selalulah, nggak begitu Dan tiap minggu saya SMS bahwa ini belum ada perkembangan, belum ada perbaikan Nah kemudian hari itu, wah ini sudah berlebihan ini Saya harus atas sisa, nggak bisa mendiamkan Oke, Bapak dapat peguran pada waktu itu? Ada yang menegur gitu ketika Bapak melakukan itu? Ada kebetulan ada beberapa yang kenal Pak Pak, ini apa yang terjadi? Saya bilang, udah lewat aja, cepet nanti macet, tambah macet Saya bilang gitu, ini nggak bayar nih? Saya bilang, nggak, nggak bayar, gratis macet terus Jadi sekarang sudah dibayar katanya Pak Dahlan bilang saya nanti bayar Bedanya itu, bedanya saya kan harus mempertimbangkan Lu ini kan merugikan jalan tol, tapi saya pikir, ya saya kan kuat bayar nanti Seandainya pengelola jalan tolnya mengklaim supaya mengganti kerugiannya Kan toh saya mampu mengganti itu, ya nggak apa-apa lah Begitu, tapi esensinya pada waktu itu adalah Bapak sudah mengarahkan gitu Sudah memerintahkan dan Bapak merasa pada waktu itu Dan sudah cukup waktunya Dan sudah cukup waktunya Tiga bulan saya kira cukup Tiga bulan ya, jadi kalau nanti Bapak lihat Yang terjadi sekarang Bapak mengatakan jadi salah apra Semuanya jadi terbuka, pintu tol itu selalu dijaga gitu dengan petugasnya Walaupun tidak jam sibuk Ya nggak apa-apa lah, karena pelayanan yang baik Kan logika yang kedua adalah Ini kan orang mau bayar Mau bayar kok sulit Nah terus di negeri ini ya, kalau orang mau bayar aja sulit Bagaimana kalau mau nageh? Bagaimana kalau yang tidak bayar alangkah sulitnya? Jadi itu akal sehat yang betul-betul harus ditegakkan Nah ini juga yang menarik Jadi, ini tipikal working leadership Jadi leader yang bekerja, turun tangan Ada yang ceremonial leadership Jadi pemimpin yang orientasinya pada upacara-upacara saja Jadi, kalau upacara akan berbeda approach-nya Maka tatak ramanya diikutin, protapnya harus tertip Di tempat yang protapnya menimbulkan kerumitan Tapi kalau kita orientasinya pada bekerja Pada optimalisasi hasil Maka akan terobosan-terobosan Nah, kalau kita bisa arahkan negarawanan Ada dua levelnya Satu adalah pada level teknis Ya bukan teknis, tapi mikrokerja Di sisi lain, ada komponen memberikan visi Memberikan arah bagi bangsa Kalau ditanya misalnya Kita lihat negarawan dulu Pung Hatta misalnya Atau Sahrir, Pung Karno, dan lain-lain Yang mereka kerjakan barangkali kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Pak Mahfud, Pak Dahlat Mungkin berbeda Tapi mereka juga melakukan komponen lain dari kenegarawanan Memberikan pandangannya, visinya itu menjadi arah Nah, apa yang dilakukan ini juga menjadi arah kan Bahwa kita orientasinya apa sih Orientasinya menjalankan amanat Amanat negaranya apa sih Ada di konstitusi itu Kita katakan rakyat harus sejahtera Gimana caranya Operasionalnya ada Jadi ada dua komponen dari kenegarawanan Yang harus ada dua-duanya Baik, baik Kita berhenti di situ dulu Akan kita lanjutkan saat lagi Nanti juga akan saya hadirkan beberapa komentar di Twitter Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih